Al-Fatihah 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 Bintang, bulan. Iya, Pak. Pulau ada di sini. Bulan. Bintang. Bu, sakit. Allah, Pak. Sabar ya, nak. Bintang. Bintang mana, Bu? Bintang belum pulang. Bintang. Ya Allah, sakit, Bu. Kasih ya, Bang? Ada apa ya? Kok banyak orang? Ada apa sih, Rame-Rame? Bang Ari, kecelakaan. Kecelakaan? Dada aja. Astagfirullahaladzim. Masa sama suami kayak begitu sih, Pak, ngomongnya? Bosan, Bu. Saya ngerawat dia terus. Kalau begini kan ngasih kerjaan. Bikin orang nganterin dia ke dokter terus. Ayuh, ya Allah. Minum beli jamunya, ya, nak. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa nggak dibawa ke rumah sakit saja, Pak? Terus, Pak Arinya yang nggak mau, pasti dia nggak punya uang. Allahu Akbar. Bintang. Ada apa nih, Bintang? Hari kecelakaan. Bintang. Saya kena musibah di tempat kerja, Bintang. Kenapa nggak mati, ya, sekalian? Astagfirullahaladzim. Sub indo by broth3rmax 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 Bu, saya mau mandi, masakin air panas. Astaghfirullahaladzim, bintang. Suami kamu sedang sakit, kamu kok berisik? Iya, Bu, saya mau mandi. Ibu masakin air panas. Iya, nanti ibu masakin airnya. Sini lo. Eh, ngapain sekolah? Di sini itu nggak nerima murid yang nggak bayar sekolah, tau. Hah, mau kemana kamu? Sekolah nggak bayar. Jangan, 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 jangan. Mau kemana lagi, Om? Baru juga kemarin. Kamu sekarang mau lagi? Ini kah makan siang? Tuh, mbak. Lihat. Kayak gitu tuh kerjaannya. Depan kita jadi baik. Di belakang kita, dia nikam. Lo mau coba-coba sama gue, bintang? Boleh. Tapi lihat aja, gue akan bikin nyesel lo seumur hidup. Bu, pelan-pelan, Bu. Sakit. Bu, pelan-pelan. Ya, ini kan salah urat, nih. Ya, tapi sakit, Bu. Hati-hati, Bu. Pelan-pelan. Sebaiknya dibawa ke dokter saja, Bu. Daripada nanti fatal. Iya, Bu. Betul, Bu. Maaf, Bu. Terus terang kalau untuk ke dokter, kami nggak punya biaya. Untuk ke tukang urut aja, biayanya juga sudah sulit. Maaf, Bu Atun. Saya tidak ada maksud apa-apa. Saya, saya hanya ingin membantu Ibu. Dan kebetulan, saya punya sedikit rejeki. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk pengobatan Pak Hari. Nggak usah, Bu. Nggak usah. Terima kasih. Saya nggak akan bisa mengembalikan uang Ibu. Hutang yang kemarin saja belum saya bayar, Bu. Sudahlah, Pak Hari. Nggak apa-apa. Saya kan sudah bilang saya ingin membantu. Jadi, Pak Hari nggak usah pikirkan itu. Tolong, Bu. Ibu terima. Ingat, loh, Bu. Ini bukan pinjaman. Saya ikhlas ingin membantu Ibu. Ya? Terima kasih, Bu. Alhamdulillah. Saya permisi dulu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Udah puas kan, Om? Om, boleh nambah dong. Boleh nggak? Nggak. Jam makan siang kan udah habis, Om. Sebentar ya. Makasih, Om. Kok baru dibawa ke sini, Bu? Ini sudah terlambat. Redang paru-parunya sudah amat parah. Tapi masih bisa tertolong, kan, Dok? Paru-paru dan sarap tulang belakangnya sudah terserang virus. Astagfirullahaladzim, sayang. Dok, tapi saya bisa sembuhkan, Dok? Sepertinya sangat sulit. Bahkan kedua kakinya sama sekali sudah tidak bisa digerakkan lagi. Jadi saya sarankan memakai kursi roda. Tapi tolong selamatkan anak saya, Dokter. Akan saya usahakan. Tuh, lihat tuh. Lakinya sakit. Dia malah enak-enakan jalan sama laki-laki lain. Ih, iya tuh, Pak Bintang. Lakinya sakit juga. Yang ngurusin, malah Ibu Atun. Eh, Pak Tubun. Rapi banget. Mau kemana, Pak? Saya jadi malu nih sama Ibu-Ibu. Ini, Ibu, mau ke rumahnya Bintang, mau nagi uang kontrakan. Ayo, iya, iya. Mari, Ibu. Mari, silakan, Pak. Bintang. Aduh, si tua pasti mau nagi kontrakan, nih. Pak Tubun. Selamat sore. Sore. Om mau nagi uang kontrakan, ya, Om? Aduh, gimana, ya, Om? Saya belum ada sekarang, Om. Saya kemarin itu bukan mau minta uang kontrakan, loh, Dek Bintang. Saya cuma mau melihat keadaan Dek Bintang. Itu saja. Silakan duduk, Om. Silakan duduk. Aduh, Om baik sekali. Om mau minum apa, Om? Oh, terima kasih. Aduh, saya jadi gugup ketemu sama Om soalnya saya lagi nggak ada uang, Om. Seperti Om tahu sendiri suami saya sakit-sakitan. Mana lagi nggak ada penghasilan lagi, Om. Soal itu tidak usah difikirkan. Om juga tahu kok kalau Dek Bintang itu sedang dalam kesusahan. Makasih, Om. Om benar-benar datang kemari itu cuma mau melihat keadaan Dek Bintang. Itu saja. Tapi ya, kalau Dek Bintang tidak keberatan, Om juga mau menjadi teman berbagi. Maksud Om? bagian hidup dari Dek Bintang. Seperti Dek Bintang ketahui, Om ini sudah lama berduda. Om juga pengen punya pendamping hidup sebagai teman berbagi. Jadi, jadi kalau, kalau Dek Bintang tidak keberatan, Om mau Dek Bintang menjadi istri, Om. Dia mau ngelamar gue. Udah tua. Masih tua. Tapi nggak apa-apa deh. Dia bisa jadi tambang duit buat gue. Kayaknya nggak mungkin dong, Om. Saya kan punya suami. Gimana sama suami saya? Saya hanya mengharap Dek Bintang mempertimbangkan niat baik saya. Karena saya juga tahu Dek Bintang sekarang ini kan sedang dalam kesulitan keuangan. Iya kan? Iya sih, Om. Tapi gimana ya, Om? Tidak usah diputuskan sekarang. Sebaiknya difikirkan saja dulu. Salam. Iya, Om. Beri saya waktu untuk berpikir, Om. Yang pasti saya akan bayar rumah kontrakan ini. Soal kontrakan itu gampang. Tidak usah difikirkan. Kalau perlu Dek Bintang tidak usah bayar kontrakan. yang penting di Bintang fikirkan niat baik saya itu. Itu saja. Makasih, Om. Selamat sore. Iya, Om. Mari, Har. Bu. Bu. Sampai jumpa. Terima kasih. Bintang, kamu mau pergi lagi? Pertanyaan basi. Nanya itu melulu. Kesian bulan nggak pernah kamu urusi. Kamu sibuk dengan kegiatan yang nggak jelas. Apa? Kamu bilang saya nggak jelas? Kamu belum bisa ngasih duit aja, udah banyak ngomong. Kamu pikir makan bisa datang sendiri. Tapi kamu kan hanya mementingkan diri kamu sendiri, Bintang. Bintang, bulan itu kamu terantar kan? Bulan itu kan anak kamu. Kamu bapaknya. Kamu juga dong yang ngurus. Ya, memang saat ini saya lagi nggak kerja. Dan saya nggak bisa nyendengin kamu. Tapi bukan berarti kamu bisa seenaknya, Bintang. Hei, kamu nggak usah ikut campur urusan saya. Dan sekarang kita masing-masing aja. Bintang, Bintang. Ibu mau kemana? Bulan, udah dimintain uang sekolah. Udah tiga bulan nggak bayar, malu. Ya udah minta aja sama bapak kamu. Ibu jahat! Apa? Kamu berani bilang ibu jahat? Kurang ajar kamu ya, tof wrongal azim. Sadar, Bintang. Dia masih kecil. Dan ini anak kamu. Kenapa kamu kejam begini? Ibu harus ajarin dia lebih sopan lagi. Kalau nggak, saya bisa lebih jahat lagi. Astagfirullahalazim. Sub indo by broth3rmax Ya Allah. Berilah kekuatan kepada hamba dalam menghadapi cobaan hidup ini, Ya Allah. Sadarkanlah istri hamba, Ya Allah. Bukakan mata hatinya. Bimbinglah dia selalu di jalanmu, Ya Allah. Rauh. Robana hati nao vidunia hasana. Wafil air hati hasana wakin hasana. Tapi ntar pulangnya dari hotel. Antri ke rumah ya? Ya. Saya harus cepat cari kerja, Bu. Kalau begini terus, kita tambah repot. Bagaimana kamu mau kerja keadaannya seperti itu? Har, kamu jangan memikirkan pekerjaan dulu. Pikirkan kaki kamu. Kalau sudah sehat, baru kamu kerja. Saya sudah tidak mungkin dapat kerja lagi ya, Bu. Semakin tidak ada harganya di depan bintang. Dia akan semakin meremehkan saya, Bu. Bersabarlah, nak. Istighfar. Serahkan semuanya pada Allah. Ini ujian buat kita semua. Dan kita doakan, semoga Allah segera membukakan pintu hati istrimu. Sialan tuh orang. Abis makai aja yang mau bayar. Mau enaknya doang. Sep, ya ampun. Gua ampun yang ngenalin lu. Ngapain lu di sini? Lagi mau nemenin temen. Gila, lu berubah banget loh, Sep. Gini deh gue sekarang. Gila. Bajunya bagus banget. Masih gede-gede lagi. Kerjaan dia. Lu benar-benar kelihatan sukses banget. Kalau udah kerjaan, kasih gua kerjaan dong, Sep. Badan seksi. Pasti cocok untuk kerja di tempat gua bekerja. Lu benar mau kerja? Ya benar lagi. Masa gua bercanda sih? Kalau lu benar mau kerja, gua bisa bantu. Benar, Sep. Kerja apa? Ya, kerjaannya sih gampang. Gak susah kok. Kita cuma nemenin tamu makan. Nemenin tamu karokean. Ya, pokoknya bikin tamu seneng deh. Bulan, seandainya kalau bapak kerja, bulan seneng gak? Emangnya bapak mau kerja apa? Ya, bapak akan kerja apa aja. Yang penting halal. Emangnya bapak udah sembuh? Ya Allah. Berilah aku kesempatan untuk membahagiakan anakku ini, Ya Allah. Dibintang. Selamat malam. Selamat malam, Om. Om ngagetin aja. Maaf lu, Om. Saya belum bisa bayar rumah kontrakan. Dibintang ini gimana sih? Saya datang kesini itu bukan untuk nageh uang kontrakan. Tapi sekedar mampir untuk memberikan ini, bingkisan. Buah ini bagus untuk Dibintang dan anaknya bulan. Bulan pasti seneng dengan buah-buahan. Terima lah. Terima kasih lo, Om. Jadi ngerepotin. Oh, enggak. Om seneng, Dibintang mau menerimanya. Ini saya beli khusus buat Dibintang. Selamat malam. Selamat malam. Oh iya. Jangan lupa. Saya tunggu jawabannya. Saya serius lo. Ya? Ya, Om. Pak, bayar uang sekolah. Sudah tiga bulan belum bayar, Pak. Malu. Ya, bulan. Pasti nanti akan dibayar. Bapak cari kerja dulu, ya? Benar, ya, Pak. Yaudah, kalau gitu bulan pamit, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, nak. Selamat siang. Eh, Om. Dari mana, Dibintang? Masih, Dian. Begini. Bagaimana dengan lamaran, Om? Apa sudah ada jawabannya? Aduh, gimana ya, Om? Om, saya belum pikirin. Saya kan masih punya suami, Om. Maksudnya? Ah, nggak mungkin dong, Om. Saya kawin lagi. Apa kata orang-orang nanti. Apalagi suami saya kan sakit-sakitan. Masa saya tinggalin kawin? Tapi saya sarankan. Coba Bintang pikirkan untung ruginya. Saya masih berharap jawaban dari Bintang. Dasar tua bangkang atau diri, udah buat tanah aja ngajakin kawin. Saya permisi dulu, Om. Hah, nggak bayar sekolah ya? Uh, payah nggak bayar sekolah. Semua aja pada bayar sekolah. Kok kamu nggak bayar sekolah sih? Enak banget. Kenapa sih kalian selalu gampuin aku? Makanya bayar sekolah dong! Iya. Udah sabar. Nanti kalau ada uang, Bapak pasti akan bayar. Ya? Tapi kan bulan malu, Pak. Dijik teman-teman. Kenapa? Bulan malu, Bu. Bulan belum bayar sekolah. Siapa yang belum membayar SPP? Saya, Bu. Uh, nggak bayar SPP. Uh, 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 uh. Bulan nggak mau sekolah lagi. Loh, kenapa? Teman-teman bulan nakal. Yang ngejek bulan belum bayar sekolah. Udah. Bulan harus sabar. Nanti teman-teman kamu yang ngejek, pasti akan dapat balasan dari Allah. Atau gini aja, nanti biar Bapak ke sekolah untuk nemuin guru kamu. Sekarang kamu tidur dulu, nenek temani. Ayo. Ayo, sayang. Bintang. Kamu nggak kesian sama anak kamu? Kamu dong, laki-laki. Kamu itu ngejawab. Demi Allah. Saya pengen sekali memenuhi kebutuhan kalian. Tapi saya nggak bisa. Mana ada orang yang mau menerima orang cacat seperti aku ini bekerja. Bagus kalau kamu sadar. Makanya jangan suka ngelarang aku kalau kerja. Kamu setiap hari keluar malam itu nggak pantas. Kamu hanya bersenang-senang dan hanya memikirkan diri kamu sendiri. Kalau aku nggak mikirin diri sendiri, siapa yang mau mikirin? Emangnya kamu mau ngasih uang? Hah? Buat makan aja susah. Apalagi mau beli handphone, apalagi mau beli TV, mau beli kulkas. Kamu tahu nggak? Rumah kontrakan udah tagih terus sempat tubun. Aku harus cari duit bayar rumah kontrakan. Eh, Om. Ada apa, Om? Kebetulan Om ada di sini. Om mau bilang sama kamu, Om punya keputusan untuk narik lamaran Om lagi. Gitu dong, Om. Tapi Om mau mau tidur sama kamu. Om mau bayar berapa kamu mau? Sialan itu abang, Kak. Dia pikir gue nafsu kali ngeliat dia. Tapi, dia mau bayar boleh juga ya. Oke. Om mau satu hari, satu malam, atau satu jam? Om mau satu malam. Oke. Pintang. Om sudah lima bulan enggak. Sabar ya, Om. Saya mandi dulu, biar bersih. Nah. Mandi dulu, mandi dulu. Ssss0. Beguli acabasih. Ya... Dasar tua bangkang atau diri? Terima kasih. Terima kasih. Dia sengaja menghindari aku. Kalau demikian caranya, dia memang benar-benar mempermainkan aku. Bilang sama ibumu ya, nanti malam aku balik lagi ke sini. Maaf pak, ada apa ya? Bapak mau ketemu Bintang? Iya, tolong bilang sama menantu ibu. Suruh dia membalikkan uang saya. Astaghfirullahaladzim, uang apa pak? Dia nyolong uang saya semalam. Bilang, kalau sampai dia tidak kembalikan, sampai kelobang semut pun akan saya kejar. Baik, baik pak. Nanti saya sampaikan. Nah. Ini sudah keterlaluan hari. Kamu harus kasih tahu istri kamu. Betul-betul memalukan. Saya tidak punya kekuatan di depan dia, bu. Saya tidak berdaya, bu. Saya kecil, bu. Hari, kamu itu seorang suami. Wajib memberitahu istri. Kamu jangan lemah begini. Lalu apa yang harus saya perbuat, bu? Saya tidak punya kekuatan untuk bicara. Saya tidak bisa mencukupi dia, bu. Astaghfirullahaladzim. Kamu jangan biarkan istri kamu jadi pencuri. Jangan biarkan dia jadi maling. Bagaimana aku harus menghidupi anakku? Bagaimana aku harus membayar uang sekolah yang masih belum terbayar? Ya Allah. Bapak kok nangis? Bapak bingung, nak. Bagaimana untuk membiayai sekolah kamu? Jadi bulan tidak akan sekolah lagi? Jangan, nak. Kamu harus tetap sekolah. Kamu harus menjadi anak yang pintar. Tapi bayarnya dari mana, Pak? Bulan, ibu yang akan bayar. Kamu tidak usah minta sama bapak kamu. Bapak kamu itu tidak bisa apa-apa. Dia bisa hanya makan dan makan. Bulan, ibu bawa martabak untuk kamu. Tidak mau. Ibu belinya pakai uang haram. Bulan, siapa yang mengajarkan kamu ngomong seperti itu? Tidak ada yang mengajarin bulan-bulan tahu ibu nyuri. Pasti kamu deh yang mengajarin anak kamu supaya musuhin saya, kan? Bintang, dia sudah besar. Dia tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Allah, paling kamu yang mengajarin dia. Tadi siang, Pak Tugun datang. Dia bercerita semua tentang kamu kepada ibu. Aku cuma mau dengar jawabanku. Apakah kau akan mengembalikan uangku atau tidak? Uang apaan? Jangan berpura-pura kamu. Aku tahu pasti kalau kau yang mencuri uangku. Eh, Pak. Kalau ngomong jangan sembarangan, ya. Siapa lagi yang mengambil kalau bukan kau? Di kamar itu kan cuma ada kita berdua. Kau dan aku. Dan uangku hilang. Astagfirullahaladzim. Bintang. Kamu perempuan rendah. Sekarang apa alasan? Uangnya sudah habis, Om. Nanti dia saya balikin berikut uang kontrakan. Atau, Om mau tidur sama saya lagi? Aku tidak percaya lagi sama kamu. Kalau kamu mau jual diri kamu, jual pada orang lain. Sekarang kapan? Kapan kamu akan membalikan uangku dan uang kontrakan rumah? Saya usahain secepatnya, Om. Kapan? Kau sudah terlalu lama menunggak. Terlalu lama. Jangan permainan kenaku. Baik. Aku kasih kamu waktu. Dua minggu. Kalau kamu tidak bisa membayar, keluar. Keluar dari rumah saya. tiga. Terima kasih. Terima kasih. Kayaknya emang kerjaan itu khusus buat lo deh. Sampai sekarang belum diisi tuh. Gue sengaja gak ngasih orang lain. Karena gue yakin lo pasti akan datang terima tawaran gue. Oh, jadi mau kerja di sini juga. Tapi inget ya, jangan temen makan temen. Apalagi ngambil langganan orang. Ya, mendingan lo pikirin dulu deh, Sepp. Gue udah pikirin. Gue juga capek mondar-mandir. Gue pengen punya kerjaan tetep. Mbak Septi, gak salah. Ajak perempuan jalanan kerja di sini. Eh, mau lo apa sih? Lama-lama gue diemnya lo jadi ngelunjak ya? Eh, lo kurang aja lo ya? Eh, udah, udah, udah. Kok jadi berantem gini sih? Kita di sini kan mau kerja. Pak, perkenalkan ini temen saya yang ingin ikut kerja di sini. Wundo. Bintang. Eh, silahkan duduk. Saya sangat senang kalau kamu ikut bergabung kerja di sini. Hmm, Septi, apa Bintang sudah tahu pekerjaannya? Oh iya dong, saya sudah kasih tahu kan? Pekerjaan ini gampang kok, gak repot. Tugas kamu hanya melayani tamu-tamu supaya senang dan terhibur. Kamu hanya menemani mereka saja. Iya, Pak. Saya akan coba. Terima kasih, Pak. Mungkin untuk hari pertama, kamu akan didampingi Septi dulu. Iya. Iya. Mari. Mari. Mari, Pak. Iya. Tadi kamu sudah minum obat? Tidak, Mak. Minum obat dulu ya. Tidak mau, Anek. Pahit. Kalau kamu tidak mau minum obat, nanti kamu tidak bisa sembuh. Nanti ibu sedih dong. Minum ya, sayang. Tidak. Tidak. Enak juga ya kerja kayak gini, aku yakin tamu-tamu kamu pasti pada puas. Ya, laki-laki tuh gampang ditebak. Kemana lagi sih ujung-ujungnya kalau bukan ke tempat tidur. Ya enggak? Iya. Eh, tapi ingat loh, Bintang. Kita tuh di sini kerja. Tugas kita harus bikin senang tamu-tamu kita. Kita di sini digaji. Jadi bagaimanapun caranya, kita harus bikin senang tamu-tamu. Iya dong ya. Yuk. Loh, Bintang, malam-malam begini dari mana? Kerja. Kenapa? Emangnya Mbak Bintang kerja apa? Kerja di restoran. Pulang kerja dengan dandan-dandan seperti itu. Sendirian lagi. Wah, pasti enggak bener nih. Jangan suhuzon lu. Bener. Gue enggak suhuzon. Dia tuh jual diri. Ah, terserah nih. Itu hadiah tuh. Ayo. Kamu mau ikut sahur sekalian? Enggak abu. Ngantuk. Ibu aja kalau makan-makan. Sebetulnya kamu kerja apa sih? Tengah malam begini, baru pulang. Jual diri. Mas, coba berubah lah sih. Bang, ikannya masih ada? Ada bu, gurame. Tinggal tiga ekor. Mau bu? Tiga-tiganya ya. Tumben belanja, Bu Bintang. Lagi banyak duit ya? Iya. Kan kerja. Kerja? Kerja apaan? Tiap hari pulang malam terus. Ya kerja. Masa enggak tahu sih kerja apaan? Eh, Bu. Saya mau jadi pelacur, itu urusan saya. Saya mau jadi maling, itu urusan saya. Ya? Saya tidak minta duit sama laki kalian. Jangan soh suci deh. Kalian tahu enggak? Suami kalian tuh kemana aja. Jangan ngurusin orang aja. Ngurusin laki kalian. Gitu aja kok sewot sih. Ih. Berapa, Bang? 15 ribu. 16 semua. Ya, makan, Bu. Ayo. Jangan ngurusin. Jangan ngurusin. Jangan ngurusin. kelihatannya temanmu sudah menikmati pekerjaannya saya yakin dia dapat menyenangkan tamu-tamu yang datang dia bekerja sangat bagus dan dia lihai berhadapan dengan laki-laki memang dia dulu bekerja apa? dia gak kerja dia cuma mendermandir jalanan aja sekarang gue beli apa aja bisa selamat menikmati aku boleh prihat lama-lama sih buka pintunya bentar oh kamu lama-lama sih buka pintunya bintang bulan itu sedang sakit masa kamu gak mau tahu? kasihan anak kamu jangan ditinggal-tinggal terus bintang nih ambil uang buat beruat bulan setiap hari kamu pulang malam dan sibuk kerja sampai-sampai kamu gak peduli dengan anak kamu sendiri apa? kamu bilang aku gak peduli sama bulan? nih ambil uang itu semua buat beruat bulan kamu pikir aku kerja buat siapa? kalau bukan buat bulan kamu cari duit untuk diri kamu sendiri ini uang haram kamu keterlaluan kamu bisa cuma ngomong tapi kamu gak bisa nyari duit ini uang haram dan saya tidak butuh ini kamu pakai sana uang ini kamu keliru bintang yang dibutuhkan anak kamu itu bukan sekedar uang tapi perhatian dan kasih sayang kamu sebagai seorang ibu 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 kuno zaman sekarang diperlukan duit bu uang om saya kembalikan berikut pembayaran sewa kontrak rumah untuk tahun kedepan berarti benar dia jual diri luar biasa baru beberapa hari kerja kau sudah punya uang banyak iya saya memang banyak uang om itu mbak lihat gara-gara dia pahwondo gak mau pakai kita lagi tau gak? kita harus kasih pelajaran sama dia biar tau rasa bener mbak kita harus hajar dia iya Allah kenapa lagi anak ini? sebulan ternyata panas keliatannya besok harus dibawa ke dokter yaudah ibu kan pegang duit ibu aja yang ajak ke dokter sekali-sekali kamu yang nganter dia kan juga pengen diperhatikan bu saya ngantuk saya capek banget mau tidur besok kan saya mesti kerja para jamaah sekalian sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim yaa ayyuhal ladhina amanu kutiba alaikum usiyam kambar kutiba ala ladhina bin qablikum la'alakum tattaqun hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa jadi para jamaah sekalian di bulan suci ini hendaknya kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat dan jauhi perbuatan dosa ingat para jamaah sekalian amal perbuatan baik yang kita lakukan di bulan suci ini akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan perbuatan buruk yang kita lakukan di bulan suci ini dosa kita pun akan dilipat gandakan baiklah para jamaah sekalian saya sudahi pengajian kita sampai disini wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu ibu gak usah kerja ya ibu memilih bulan aja gak bisa bulan ibu harus kerja kalau ibu gak kerja siapa yang mau cari duit ibu gak boleh kerja bulan mau sama ibu bintang apa kamu gak bisa temani dia dia kan sekarang lagi sakit sebaiknya kamu gak usah pergi bulan panasnya tinggi gak bisa bu saya udah janji sama bos masa gara-gara bulan saya gak kerja apa gak ada teman kamu yang bisa menggantikan tugasmu saya udah janji dan sekarang udah ditungguin pokoknya ibu gak boleh kerja ibu harus di rumah bulan kamu gak boleh nakal kamu kan tau ibu juga cari duit buat bulan udah jalan dulu dan kemudian di sana oke bagaimana aku kamu jangan jadi jangan Tamuku sudah menunggu dulu angkar, oke? Saya kan profesional, saya pasti datang Itu bagus Kalau gitu, saya permisi mau ke toilet dulu ya, Pak Oke, silahkan Hei, ke Brisek Jalan kurang aja, loh Gara-gara lo, Pak Wondo gak memakai gue lagi, tau gak? Beraninya lo nomor temen gue? Eh, lo pikir gue takut sama lo Lo memang sirik ya sama gue ya Gue bunuh lo berdua juga gue gak takut, tau Gue gak takut sama kalian berdua Kalau lo pada gak ngerasa puas, gue tunggu di luar Ayo kita main bunuh-bunuhan Gue lagi pengen mati, tau Ya Allah, bagaimana, Har? Badannya tambah panas Istri kamu juga sudah ibu bilang jangan pergi, tetap saja pergi Ibu Sabar ya nak ya Ibu Ibu Pak Marjuki Ini salah satu anak puasa yang terbaik Oh ya? Siapa namanya? Namanya Bintang Bintang, namanya cantik sekali Marjuki Silahkan Bapak, saya tinggal dulu Oh ya, thanks ya Bulan Ibu 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 mana Buat lo sama ibu Ya Allah Ke mana ibunya Kok gak pulang-pulang sih? Bulan Ya Allah Astagfirullahaladzim Ibu Astagfirullahaladzim Ibu Har Bulan Bulan Kamu kenapa bulan? Ibu Ibu Bulanmu sama ibu, ibu Ibu Ya Allah Ibu Kemana ibunya pulang-pulang Bulan 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 Ibu Minta tolong Petanggabu Cepat, bu Tolong, bu Bulan Tolong 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 Pak, tolong, pak Buat lo kenapa itu, pak? Padi, kita lihat Padi, pak, yuk, pak Ada apa, bu? Cucu saya sakit Tolong, pak Masya Allah Mari, pak Tolong Bulan Tolong tutus saya, pak Ustaz Ini harus segera dibawa ke rumah sakit, bu Pak, tolong panggil kantasi, pak Cepat, pak Baik, pak Biasanya panggil Mari, pak, kita bantu, pak Ayo, pak Jom Bulan Ini bapak bulan Bangun, sayang Ayo bangun, bulan Bangun Lihat nenek Ibu Ibu Coba Ibu hubungan Ibu bintang, bu Bulan Bulan Angkat 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 Bulan 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 Nyebut bulan Bulan Nyebut bulan Asyadu Asyadu Ilaha Illallah Asyadu Allah Iba Allah Wa Asyadu Anna Muhammad Rasulullah Wa Asyadu Anna Muhammad Rasulullah Innalilahi Wa Innalilahi Rasulullah Bunah Innalilahi Rasulullah медulai Rasulullah Beschulullah Jangan tinggalkan nene, bulan. Terima kasih. Kok banyak orang? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Walqur'anilhakim. Inna kalabinal mursalin. Ala sirati mustaim. Anzi lal azizir rahim. Bulan maafin ibu. Bulan maafin ibu. Bulan maafin ibu. Jangan tinggalin ibu. Bulan maafin ibu. Sudahlah, bintang. Kamu ikhlaskan kepergian bulan. Toh kamu lebih berat terhadap pekerjaan dibandingkan kepada anakmu sendiri. Maafkan saya, mas. Saya salah. Saya salah. Saya salah. Bintang, kamu jangan terlalu rarut dari kesedihan. Saya menyesal, Pak. Selama ini saya tidak memperhatikan anak saya. Yang sudah terjadi, sudahlah. Sekarang kamu harus memikirkan masa depan kamu. Harus bagaimana? Tante, Am, beli dong kuenya. Yang ini enak loh. Yang ini apa lagi? Yang ini sangat enak. Dia seperti anakku. Bulan. Nama kamu siapa? Kartika. Kenapa Kartika jualan? Ayah sudah lama meninggal, Tante. Ibu cuma tukang cuci. Uang ibu nggak cukup untuk makan. Ibu nggak ngelarang kamu untuk jualan? Sekarang ibu lagi sakit-sakitan, Tante. Jadi saya harus jualan kue untuk makan. Jadi ibu kamu yang nyuruh kamu jualan? Kata ibu jualan kayak gini halal, kok. Soalnya kita nggak boleh makan makanan dari uang yang haram. Kata ibu, sekecil perbuatan yang tidak baik akan diketahui oleh Aula. Tante mau beli? Ya, Tante beli ya kuenya ya. Tante, uangnya banyak banget. Ya, hampir semua. Makasih ya, Tante. Ya Allah. Ya Allah. Jadi selama ini aku keliru. Aku malu pada anak kecil itu. Tanpa aku sadari, aku kembali dalam dunia maksia. Pak Bondo. Saya mau berhenti bekerja. Kenapa? Saya malu, Pak. Selama ini saya sudah keliru. Saya tidak mau bekerja seperti dulu lagi. Bintang, sudah kamu pikir matang-matang. Kalau kamu berhenti bekerja, kamu kerja di mana? Zaman sekarang mencari pekerjaan sulit. Sangat sulit. Saya akan coba cari kerjaan lain, Pak. Yang penting halal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Sekarang, Bu Bintang sudah tidak kerja di restoran lagi ya? Tidak, Bu. Dan lagi sekarang saya cari uang buat siapa. Saya lebih senang jualan di rumah. Alhamdulillah, saya ikut senang mendengarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Hari juga pasti senang ya. Ya, syukur Alhamdulillah. Saya bersyukur, istri saya sudah kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau seandainya ada pekerjaan, pasti dia mau bekerja kembali. Kerja apa ya, Bu? Pekerjaan apa saja boleh, Bu. Yang penting ada penghasilan. Sebenarnya, saya sudah berusaha cari kerjaan jadi tukang cuci. Tapi, sampai sekarang, belum ada yang mau menerima saya. Mungkin, orang masih belum percaya sama saya, Bu. Ibu mau nggak kerja di rumah saya? Alhamdulillah. Mau, Bu. Mau. Itu mulai besok, Ibu sudah boleh kerja di rumah saya, ya? Saya beli kolaknya, Bu. Tiga aja. Oh, iya. Alhamdulillah. Ibu senang. Kamu cepat menyadari kekeliruanmu. Iya, Bu. Mudah-mudahan puasa saya hari ini diterima oleh Allah. Bintang, kamu harus bersyukur, Ibu Rido masih mau menerima kamu untuk bekerja. Ya, insya Allah, kalau seandainya kaki saya sudah sembuh, saya pasti akan bekerja. Tapi, ya, namanya, saya hanya bisanya kuli, gajinya hanya kecil sekali. Sudahlah, Mas. Sekarang buat saya, walaupun gaji kecil yang penting berkah, itu yang saya cari. Para jamaah sekalian, sebesar apapun kesalahan yang pernah kita perbuat, kalau kita benar-benar mau bertobat, Allah pasti akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Besok kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri, di mana seluruh umat Islam di dunia akan kembali fitri yang artinya suci. Karena itu, para jamaah sekalian, marilah sama-sama kita memperbaiki kesalahan kita. Mudah-mudahan puasa kita kali ini diterima oleh Allah SWT. Amin. Selamat menikmati. Ya, Bang. Kamu mau ke mana? Sebaiknya kamu isi rahat, jaga kesehatan kamu. Saya perhatikan, semakin hari batuk kamu semakin parah. Saya cuma batuk sedikit kok, Mas. Saya mau ke warung dulu sebentar ya, Mas. Beli makanan. Besok. Besok akan mau lebaran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bersyukur kau beri kesempatan aku untuk bertaubat. Aku mohon tunjukkan aku ke jalanmu, Ya Allah. Aku mohon maafkan segala kesalahan dan keilafanku selama ini padamu, Ya Allah. Terima kasih. 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 Terima kasih.